selamat menikmati 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 Oke kita harus jalan kaki lagi Untuk bisa sampai di mulut terowongan Dari arah stasiun kebasan ini ya Nah ini bekas rail bednya Masih bisa terlihat Mulut terowongannya berada di sebelah sana Itu teman-teman Lewat sini lebih enak ya Karena kalau saya lihat bekas jalur kereta disini Dimanfaatkan warga sepertinya ya Tadi itu disana terowongan kebasan baru ya Nanti kita coba lihat juga ya teman-teman Ini dia terowongan kebasan lama Yang kini kondisinya sudah non aktif Terowongan ini sudah berusia sekitar 106 tahun per 2021 sekarang ini Dibangun oleh perusahaan kereta api negara India Belanda Stats Purwagon sekitar tahun 1915 Seperti yang tertera pada relit Di atas mulut terowongan ini ya teman-teman Untuk lokasinya sendiri Kalau tidak salah Terowongan ini berada di desa Gambar Sari Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ya Kalau salah boleh dikoreksi lah pada kolom komentar ya Terowongan ini memiliki nomor bangunan hikmat 1464 Berada di petak antara stasiun Notok dan stasiun Kebasen Panjang terowongannya 79 meter Dan berada di kilometer 362,259 di lintas Jakarta Cikampek, Sirebon, Perujakan, Perupuk hingga Keroyak Ya sayang sekali Pasca dinonaktifkan Sekarang terowongan ini Terbengkala ya teman-teman Oke kebetulan pagarnya sudah bolong nih teman-teman Jadi kita bisa masuk ke dalam untuk melihat kondisinya ya Permisi numpang lewat mbah Nah begini teman-teman Kondisi di dalamnya ya Tidak begitu anyep ya disini Mungkin karena terowongannya tidak begitu panjang juga kali ya Untungnya always bawa senter nih Tapi memang tidak begitu gelap juga ya disini mah Wah ini teknik pengecorannya Di bagian dalam terowongan menggunakan sistem pipa ya Jadi bahan cor diolah di luar terowongan Di tempat khusus Lalu dialirkan melalui pipa ke dalam terowongan Di dalam terowongan ini juga ada dua buah seleko Satu di kanan dan satu di sebelah kiri Sebelah sana itu Terowongan ini itu Kalau tidak salah menembus bukit rojol deh kayaknya ya Kalau yang saya tahu sih Rojol itu artinya keluar ya Benar apa tidak sih? Di dalam terowongan kerennya tidak dibongkar ya teman-teman Oke bagus lah ya untuk mengenang jasa para pekerja yang membangun terowongan ini Dengan susah payah gitu Nah ini seleko yang satunya Wah ada bekas minuman dan makanan disini teman-teman Iseng banget ya orang Nongkrong dalam terowongan Tidak ada tempat lain apa ya Nah sebentar lagi kita sampai di ujung terowongan Dari arah Cirebon Alhamdulillah sekali ya Disini juga pintunya terbuka Jadi kita bisa keluar lewat sini Nah teman-teman Jadi arealnya yang tersisa hanya di bagian dalam terowongannya saja Ini dia mulut terowongan dari arah Cirebon atau stasiun Notog ya Di sebelah ini agak sedikit kripi cuy Tanaman rambat sudah mulai menghiasi mulut terowongan seperti ini Disini juga sama seperti di ujung satunya Memiliki informasi nomor bangunan hikmat Disini ada bekas tulisan Kira-kira tulisan apa Tidak dioperasikan mulai tanggal 15 Februari 2019 Oh tanggal ditutupnya toh Ini sih udah mulai agak horror ya teman-teman Ornamen-ornamen di bagian atas ini juga sudah mulai tertutup Harusnya ini bisa dijaga dengan baik ya Kalau dibiarkan Tidak terurus Pasti nanti bakal lebih horror lagi dari ini ya Ya minimal rumput-rumput di area mulut dan jalan Menuju terowongan Dibersihkan lah ya Lumayan ya Jadi aset wisata sejarah Untuk mengedukasi bagaimana cara membuat terowongan zaman dulu Jadi tempat foto juga bagus kok Foto-foto bertema vintage atau heritage gitu ya Mantap pokoknya lah Viaru heritage di dekat terowongan juga masih ada ya Nggak dibongkar nih Kalau dibandingkan dengan foto zaman dulu Sepertinya bangunannya juga masih sama persis ya teman-teman Dari mulai besi pengamannya Terus Tembok-tembok di ujung jembatan Ah pokoknya Heritage sekali ini mah Keren pisang eh Nah ini bagian bawah piaduknya Hitam sekali ya Ini menjadi saksi panasnya bara api dari cerobong kereta uap tempo dulu Oke sekarang kita kembali lagi Menuju mulut terowongan dari arah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk terowongan kedua Panjangnya kira-kira 183 meter Dan konturnya berbelok ya Seperti ini Dari segi tampilan sih Sama aja ya Dengan terowongan ke satu tadi Nggak ada bedanya Sekarang kita lihat dulu kereta api Yang akan melintas ya Sebelum melanjutkan perjalanan Selamat menikmati Nah teman-teman itu tadi Sedikit informasi mengenai Terowongan ke basen baru Ke WH1464 ya Dan juga melihat kereta api taksaka melintas Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Ke Notog ya Oh ke ke basen Ke basen dulu katanya Sekalian Makan Kulineran Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih